Intro Dalam rangka membahas rancangan perda pesantren, sebanyak 17 anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Pansus 1 Sumatera Selatan berkunjung ke pondok pesantren Al-Ittifakia Indralaya pada Rabu 27 Januari 2021. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung MMRI Daruh ini dihadiri langsung oleh 17 anggota DPRD Sumatera Selatan, Ketua Yayasan, Pengawas Yayasan, Mudir, Wakil Mudir 1 dan 2, Kepala P3SP, serta Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Ittifakia Indralaya. Dalam kunjungan tersebut, Antoni Yuzar menjelaskan bahwa pada 8 Februari 2021, perda pondok pesantren akan disahkan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ia merasa bangga dan senang karena pondok pesantren Al-Ittifakia menjadi pondok pesantren yang masuk dalam 20 pesantren berpengaruh di Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa perda ini merupakan delegasi atau turunan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Serta perda ini akan membahas tentang sarana-prasarana dan kesejahteraan SDM. Adalah sehubungan dengan adanya perancangan perda Sumatera Selatan, DPRD Sumatera Selatan, perda ini adalah inisiasi atau inisiator daripada DPRD Sumatera Selatan tentang pondok pesantren. Jadi ke depan pondok pesantren ini akan mendapatkan hak yang sama dengan pendidikan umum. Jadi dapat bantuan, dapat pembinaan dan selain seperti sekolah umum. Jadi disetarakanlah seperti itu. Kalau tempoh hari adanya kepincangan. Tapi dengan adanya perda ini adalah bentuk perhatian, kebutuhan daripada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Dan dalam hal ini, Raperda ini adalah dihususkan untuk pemerintah provinsi akan memberikan fasilitas, baik sarana dan pasarana, teknologi dan pelatihan dan untuk kesenambungan daripada pesantren. Mengapa memilih dipakai apa? Karena kami pandang dan pasaran-pasaran ini adalah pasaran yang modern, yang untuk di Sumatera Selatan merupakan number one, kemudian di Indonesia juga termasuk dalam sepuluh besar. Jadi hal itu terbukti kehadiran kami kemari. Kami sangat surprise, kami merasa senang, merangkut bangga, mendapat tanggapan positif dan dapat sambutan yang hangat dan mendapatkan masuk-masukan untuk kebaikan, kesempurnaan daripada perda pesantren. Harapannya untuk perda ini, Pak? Yang pasti perda ini akan berpihak kepada pondok pesantren dan perda ini memang turunan daripada Undang-Undang 18.2019 yang sudah lama ditunggu oleh forum pondok pesantren seluruh Indonesia dan insya Allah dengan adanya perda ini nanti akan membantu baik perasana-perasana maupun pengembangan SDM yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh pondok pesantren. Dan insya Allah pendapat kita ke depan, semoga dengan adanya perda ini nanti akan menjamin adanya pondok pesantren yang ada di Sumatera Selatan yang berjumlah lebih dari 300. Dalam kesempatan yang sama, Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifakia Indralaya menjelaskan perda pesantren ini adalah yang dinanti-nantikan oleh seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Harapannya insya Allah, mudah-mudahan perda ini akan memberikan manfaat yang lebih hebat ya kepada pondok pesantren di Sumatera Selatan dan di Indonesia. Ya, artinya memang Undang-Undang nomor 18 2019 tentang pondok pesantren dan pendidikan keagamaan ini sudah memberikan satu kontribusi yang besar ya untuk perkuatan pondok pesantren di berbagai bidang. Mulai dari afirmasi atau kestaraan, pengakuan ya terhadap ijazah pesantren, juga afirmasi terhadap alokasi dana dari pusat dan daerah terhadap pondok pesantren. Kita berharap aspek serana-perasadana, aspek peningkatan sumber daya manusia di pesantren mendapatkan keuntungan besar dari adanya perda ini. Dan ini akan meningkatkan kualitas pondok pesantren di Sumsel dan di Indonesia. Dari Kampus Pusat Pondok Pesantren Al-Ittifa Kia Hindralaya, Tim Ittifa Kia TV mengabarkan.